Ya, bertemu lagi bersama saya, Hedara, di channel saya, Hedara Comic. Nah, hari ini tuh aku mau lakukan preview dari hasil foto dan video kedua handphone ini, Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro. Jadi, di sini udah ada kedua handphonenya, udah aku komparasi segala foto dan videonya, habis ini kalian akan lihat komparasi panjang dari foto dan video, jadi kalian bisa nilai sendiri, sembari nanti aku bakal ngasih kesimpulan versiku sendiri di akhir videonya. Jadi, nanti kita akan sharing dan tukar pikiran bareng dengan pendapat masing-masing di kolom komentar juga. Jadi, langsung aja kita lihat perbandingannya. Let's go! Ya, saat ini adalah perekaman dengan Mi 11 Lite di sebelah sini dan Redmi Note 10 Pro di sebelah sini. Oh my God, ini kenapa? Di layar sini, ini ya di bawah matahari layarnya si Redmi Note 10 Pro kok jadi kayak blown out gini ya? Coba ke tempat gelap dulu. Kalau dari layar ya, ini warnanya Mi 11 Lite bagus banget. Bagus banget warnanya. Kalau tadi sempat ke tempat terang, kayak gini, langsung si Redmi Note 10 Pro-nya kayak blown out banget ya. Ini dari layar atau perekaman video ya? Nanti aku coba cek di layar komputer, apa mungkin gara-gara masker ya? Coba deh, kali ini aku copot maskernya. Nah, dan ini adalah perekaman dengan kamera depan lagi 1080p 30fps. Di sini setelah aku copot maskernya, si Redmi Note 10 Pro-nya nggak bingung ngatur saturasinya ya? Ini di layar udah kelihatan sama-sama, mirip kayak Mi 11 Lite. Jadi, kalau pakai Redmi Note 10 Pro, nggak bisa pakai masker. Kita coba lagi ya. Aduh, penceng lagi. Nah, nggak tahu sekarang udah bener Redmi Note 10 Pro-nya. Mau pakai masker atau nggak pakai masker, udah beres lah. Jadi, seperti ini video 1080p kamera depan dengan kestabilan dan mic-nya. Gimana, teman-teman? Silahkan nilai sendiri ya, bagusan yang mana. Tapi, kalau ngomongin berat sih, gila. Ini Mi 11 Lite entengnya. Minta ampun, bos, sumpah. Sangit birunya masih sama-sama kelihatan. Ijo-nya juga seger. Mirip-mirip HP Xiaomi. Sekarang perekaman dengan kamera belakang 1080p 30fps. Di sini aku bawa aja pakai tangan. Sekarang jalan. Kalau dilihat dari layar, mirip-mirip sih. Tapi aku perlu nontonnya di layar TV di rumah yang gede itu. Biar nanti ketahuan boroknya apa. Terus juga biar nggak ada dusta dari warna-warna antara layar satu dengan yang lainnya. Jadi, seperti ini video 1080p 30fps-nya. Dan ini adalah perekaman 1080p 60fps. Kalau di Redmi Note 10 Pro, kayaknya nggak ada kestabilannya deh. Ada nggak sih ya? Ini aku jalannya pelan-pelan banget. Jadi, seperti ini hasil 60fps-nya. Nah, kita cek fokus ya. Seperti itu. Dan saat ini perekaman menggunakan resolusi 4K 30fps. settingan tertinggi dari kedua handphone ini. Kalau di Redmi Note 10 Pro, dia nggak ada EIS-nya ya. Nggak ada stabilisasinya ya. Emang pelit banget kalau Xiaomi sama seri Redmi ngasih elektronik image stabilisasi. Dan untuk detailnya seperti ini. Ini kondisi cahayanya terang banget. Jam berapa ya ini? Jam 1 kayaknya. Jam 1 siang. Langitnya masih biru banget. Ini 4K-nya seperti ini. Bagus nggak? Jadi, silakan teman-teman nilai sendiri. Bagus yang mana ya? Bagus yang Mi 11 Lite atau Redmi Note 10 Pro. Yang harganya tuh mirip-mirip banget. Wah, warnanya seger banget di layar. Sumpah. Dua-duanya ini seger banget warnanya. Dan saat ini adalah Redmi 11 Lite, Mi 11 Lite, dan Redmi Note 10 Pro dengan resolusi kamera wide 1080 yang mentek. Cuma di 1080-30 fps aja ya. Nggak bisa sampai 4K atau 60 fps. Wuh, kalau dari layar sih bagus banget ini. Warna birunya, langitnya, aduh, seger banget. Kalau dari layar ya, terus warna rumputnya, buuh, hijaunya, seger banget. Buuh, tanemannya, warna-warni. Ini yang kemarin aku bilang di Vivo V21, warnanya kayak mendem banget itu. Buuh, gila. Cerah banget birunya kayak film Jepang gitu kan. Kayak ada di Jepang gitu. Jadi, pengen nyanyi lagu. Wibu nih, jadi. Dan ini adalah perekaman dual video dari Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro. Enak nih, di harga segini kamu udah bisa dapet video dual itu 1080 dan hasilnya bagus sih. Jadi, kayaknya segitu aja untuk yang kondisi cahaya cukup. Nanti kita akan coba malam-malam. Oke. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati